Intro Selamat pagi peranitizen dimana pun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua Kubu Prabowo Klim punya celengan rahasia ya Senilai 1,4 triliun buat penuhi janji Wow, luar biasa begitu Dari mana ya uang-uang ini sampai ratusan triliun Ini bayangkan begitu uangnya siapa begitu kan Saya kira tidak mungkin lah uangnya Prabowo disitu begitu kan ya Pasti ada sesuatu yang kemudian ya Bisa saja para oligarki ya Bisa saja yang mendukung mereka begitu kan Lantas ya kok bisa sebanyak itu begitu kan Jadi apapun yang terjadi selama ini Kalau mengandalkan finansial tapi bukan kepercayaan Mana mungkin juga di satu sisi begitu kan Ini kan kacau begitu Bahkan ya satu sisi mengatakan celengan 104 triliun sebesar gedung ya Berapa lantai itu besar celengannya katanya ya Ya, enggak semua etik Celengan masa presiden Orba kah katanya begitu Ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen Bilangnya celengan rahasia 104 triliun Tahunya dari hasil revisi undang-undang dari hasil PPN Suai ya, benar-benar lagi-lagi rakyat yang diperas ya Berasa zaman kompani bayar umpeti program yang kagak jelas Apa maksudnya begitu Saya masih melihat apakah ini benar atau tidak begitu kan Ya, dalam berita ini begitu Tapi sayang seribu sayang begitu Apakah ini ada kaitannya dengan Yang ditemukan oleh PPATK begitu Oleh audit disitu begitu kan Jadi saya rasa harus ada perdebatan-perdebatan selama ini begitu kan Yang kemudian kalau 104 triliun begitu kan Wah ini angka yang fantastis begitu kan Tidak mungkin lah uangnya Prabowo disitu Ya, mungkin kalau uangnya dari para oligarki Uangnya dari para orang-orang disitu dikumpulkan menjadi satu Ya, bisa saja itu terjadi begitu kan Tapi saya rasa apakah ada Tidak melanggar aturan begitu kan Ketika melebihi dari apa yang kemudian disampaikan Oleh aturan-aturan dari bawah seluruh disitu begitu kan ya Berdana kempanya itu berapa Coba bayangkan disitu Lihat saja disitu ya Uangnya dari mana begitu kan Bahkan ya satu sisi mengatakan katanya Prabowo susah dapat kredit Dan bilang tidak punya apa-apa Kok mendadak ya punya dana 104 triliun Uangnya siapa Nah, ini yang menjadi catatan penting begitu kan Kepada siapapun begitu kan Uang itu tidak sedikit ya Angka yang fantastis begitu kan Ya, kecuali ya bantingan begitu Para oligarki sana, oligarki sini begitu Bantingan begitu kan Ya, untuk ya dikumpulkan menjadi satu ya Bukan tidak mungkin begitu kan Tapi pada kenyataannya saya kira Ada sesuatu yang kemudian ya Melihat bahwa Wah, ini kan 104 triliun disitu Angka yang sangat luar biasa begitu kan Angka yang fantastis disitu begitu Lalu dari siapa? Nah, ini yang menjadi pertanyaan penting begitu kan ya Bahkan ya satu sisi Kalau kita melihat dengan Celengan sebesar 100 Berapa? 104 triliun disitu begitu Itu menunjukkan wah Kaya banget mereka begitu kan ya Tapi tidak tahu hasil dari mana begitu Yang jelas ya ada seperti itu Ini dikutip dari CNN Indonesia Mari kita baca Kubu Prabowo klip punya celengan rahasia 104 triliun ya Buat penuhi janji ya Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka Derajat Wibowo mengatakan Ada sumber Celengan Rahasia Pendanaan baru yang bisa digunakan jagoannya untuk membiayai program dan janji kempanya Jika menang di Pilpres 2008 Menurutnya sumber kini itu ya Tergembok dalam satu pasal Sebuah aturan ya Uang itu bisa didapatkan melalui revisi satu pasal dari satu aturan itu Pasalnya ada satu peraturan yang tinggal satu pasal Ya kalau kita ubah pasal itu 104 triliun bisa kita rilis dari satu Dari situ katanya Wah dari siapa mereka? Kendati begitu Derajat Enggan mengungkaukan dari detail mengenai dana tersebut Serta aturan apa yang dimaksud Hal tersebut dikatakan masih rahasia Sampai nanti disampaikan langsung oleh Prabowo atau Gibran Wow apa yang mau direvisi begitu kan ya Maksudnya Celengan itu dalam artian apa begitu kan Dalam artian buat kempanya Atau buat apa namanya program nanti begitu kan ya Saya kira kalau ujung-ujungnya APBD disitu begitu Apa ujung-ujungnya APBD dan sebagainya Ya sama aja mereka begitu kan Saya kira begini Uang-uang yang 104 triliun itu apakah diberikan kepada orang begitu kan ya Diberikan kepada janji program yang dilakukan oleh Prabowo Saya kira ini bukan uang Prabowo disitu begitu Kalau masih mengubah pasal-pasal itu begitu kan Tentu apa begitu kan Jangan-jangan ini Dana pensiunan begitu kan Kalau dana pensiunan yang dilakukan itu Lalu kemudian apa sebenarnya begitu kan Jadi melihat dengan asumsi ini begitu kan Saya lihat bahwa Kalau masih dengan cara-cara ngutang Menggunakan APBN dan sebagainya Itu bukan orang hebat disitu begitu Kalau tidak ada timbal baliknya Yang namanya ekonomi maju itu bagaimana ya Kita itu tahu merasakan ya Bagaimana angka-angka Apa namanya Bahan-bahan pokok disitu begitu kan Misalnya ya Mahal dan sebagainya itu punya dampak luar biasa disitu begitu Ada pun dana tersebut menjadi salah satu solusi bagi Prabowo Untuk merealisasikan program makan siang gratis Bahkan ya Energi hijau lainnya yang ditawarkan saat kampanye Derajat menjelaskan anggaran negara saat itu terbatas Sehingga diperlukan sumber penerimaan baru Selain revisi aturan Ya pihaknya menemukan beberapa sumber penerimaan baru Yang sudah diputuskan dari beberapa kasus Itu juga akan jadi tambahan pendanaan program Jika nanti menang Apa coba begitu kan Munculkan disitu bedong ya Karena pada kenyataannya Bagaimana program-program itu muncul Program-program itu ada Dengan solusi apa Kalau uangnya hanya uang-uang rakyat Ya Ya APBD dan APBN dan sebagainya Saya kira Ya itu tidak cerdas mereka begitu Kecuali dana 100 triliun Itu didatangkan di kampeng Prabowo Begitu kan ya Baru bisa orang percaya Jadi saya rasa tadi bahwa Punya celingan sebesar itu Untuk program kan gimana Begitu kan ya Selanjutnya pihak Prabowo Gibran juga melihat Ada sumber pendanaan ya Kita tahu bahwa berbagai Perombakan ya Di rezim perpajakan Rinciannya sebelum saatnya Saya sampaikan ya Tapi di rezim PPN ya Kita perlu beberapa hal Perlu banyak kita rombak Bahkan ya Salah satunya mungkin Menggunakan pajak Atau menggunakan Revisi undang-undang Bagaimana Pensiunan dan sebagainya Bisa saja seperti itu Begitu Tapi Apakah ini cukup eksis Begitu kan ya Apakah ini cukup maksimal Di situ Begitu kan Saya kira kalau itu Yang digunakan Maka kemudian Yang terjadi apa Begitu kan ya Yang terjadi ya Tetap ngutang Tetap uang negara Mereka Begitu kan Yang digunakan tetap uang itu Begitu kan Apapun yang diganti Sebanyak 100 triliun Itu angka yang fantastis Begitu kan Lihat saja Apakah ini dana Yang kemudian Sudah-sudah berjalan ya Dana pensiunan Apakah dana pajak Atau dana apa Yang dibutuhkan Begitu Saya kira Agak kebingungan Karena 500 triliun Itu sampai 600 triliun Untuk angka yang fantastis Begitu kan Saya kira tidak masuk Apa namanya Tidak logis di situ Begitu ya Bahkan ya Ini 104 triliun Itu Buat penuhi janji Begitu kan ya Kalau janji mereka ya Makan gratis Dikasih minum susu gratis Dan sebagainya Karena membutuhkan uang Di situ 500 triliun Sampai 600 triliun Saya kira Janji-janji seperti itu Begitu kan ya Tidak akan maksimal Begitu kan ya Mungkin ini putus Di tengah jalan Oke mungkin itu Yang kami sampaikan Tonton terus channel Haudari Podcast Rakyat ini Karena ada berita-berita menarik Dan viral setiap harinya Salam para netizen Salam inspirasi Salam inspirasi bagi kita semua Jangan lupa Di subscribe channel youtube Haudari Podcast Rakyat ini Haudari Podcast Rakyat ini Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih.